Dahsyatnya keadaan di Padang Mahsyar Yang dikatakan matahari di atas Satu mail di atas kepala kita Bukan mail-mail pilih Rupa mailnya celak Mail itu adalah Pencolek celak itu Matahari secengkal di atas kepala kita Panas Dan orang berjalan dengan Dengan amalnya masing-masing Ahli maksyiat akan berjalan dengan lututnya Berjalan dengan dadanya Tersungkur mukanya ke bumi Diinjak-unjak oleh yang lainnya Ada yang berenang di atas keringatnya yang busuk Begitulah semua akan berjalan dengan amalnya masing-masing Bagaimana kok bisa ya? Begitulah Allah atur Apakah nanti ahli pezina dikumpulkan pezina Allah alam bisawab Pemabuk dikumpul pemabuk sehingga hukumannya sama Ini sebelum hukuman di akhirat Amalnya yang menemani Jadi amal itu ternyata menemani Mulai dari kita Berada di alam barzah hingga dibangkitkan Kita di badang mahsyar Sampai bikin takut Di saat ditimbang amal kita Bikin takut di saat Dihisap Bikin takut di saat nyebrang suratul mustaqim Orang yang punya amal jelek selalu dengan ketakutan Di alam barzah sudah ketakutan Hakkun Dasatnya badang mahsyar adalah hak Tapi nanti ada sekelompok orang Orang yang dipilih oleh Allah Tidak merasa kentar dan takut Di saat berada di badang mahsyar Yaitu para kekasih Allah Para nabi Dan orang-orang soleh Para wali-wali Kekasih Allah Seperti di firman Kalau Allah La yahzunuhumul faza'ul akbar Tidak akan menjadikan mereka gundah Di saat datang Keadaan agung di badang mahsyar Semoga ini golongan kita Tapi untuk menjadi golongan itu Saat inilah waktunya kita untuk mendaftar Tidak mungkin Ongkang-ongkang Untuk mendapatkan sesuatu yang agung Harus berusaha saat ini Makanya keberadaan kalian disini Belajar menuntut ilmu Menjauhi kemaksiatan Kemudian setelah itu Untuk berjuang Menolong orang Apakah menolong dengan tenagamu Atau dengan hartamu Atau dengan ilmumu Maka itu semua sebetulnya Tanpa kalian sadari Kalian mempersiapkan diri Untuk agar tidak Tidak takut nanti Di badang mahsyar Yang selalu takut saat ini Di badang mahsyar Tidak akan takut lagi Yang selalu takut saat ini Di badang mahsyar Maka di badang mahsyar Tidak akan takut lagi Allah tidak akan mengumpulkan Dua takut bagi seorang hamba kalau saat ini kamu sudah takut padang masyar, maka kalian tidak akan takut lagi nanti di padang masyar dan Allah tidak akan mengumpulkan dua keamanan kalau sekarang kamu tenang, tidak merasa takut dan merasa aman padang masyar enteng maka kalian akan dikagetkan nanti di padang masyar dengan ketakutan hakun itu adalah kebenaran yang harus diakini harus diakini, kebenaran yang harus diakini padang masyar kemudian Imam Al-Lakoni menutup dengan doa fakhuffif ya rahim ringankan keberadaan kami di padang masyar ya rahim wahid yang mahakasih was'ifi dan berilah kepada kami kesempatan untuk berbekal agar kami tidak takut nanti di saat berada di padang masyar selanjutnya ini adalah ini adalah rentetan di saat kita berada di padang masyar perjalanan menuju surga anda ahli iman kita hanya bicara antara padang masyar dengan surga tapi ahli maksiat orang-orang munafik orang kafir hanya bicara antara dibangkitkan di padang masyar hingga perjalanan menuju neraka insya Allah Allah menjadikan kita ahli surga semuanya wa wajibun wajib kita meyakini akan adanya akhdul ibadis suhufa kita akan mengambil suhuf kitab catatan amal orang yang beriman diberikan kitabnya catatan amalnya lihat Allah itu bisa saja kok repot banget sih kan itu kan langsungnya ceburin neraka kan itu kan beres ya kan mesti gitu kok pakai proses begini begitulah Allah membuat cerita perjalanan dunia ini ada cerita Allah gak perlu dengan kita begitulah Allah membuat cerita dunia kenapa harus ada dunia kenapa harus ada neraka kenapa harus ada surga ini pertanyaan pertanyaan hamba yang gak perlu bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Tuhannya suka-suka Allah berbuat apa saja termasuk di dalam padang masyar dan perjalanan padang masyar ternyata itu banyak cerita dan cerita ini panjang jadi kalau bicara antara padang masyar dengan surga ini bukan cerita sehari bahkan bukan cerita sepanjang perjalanan di dunia ini bukan di padang masyar saja perjalanannya lebih panjang daripada perjalanan umur dunia siratul mustakim itu ada liku-likunya ada ada tanjaan likuan tikungan tanjakan tikungan ada mengatakan satu tanjakan saja tanjakan satu sepuluh puluhan ribu tahun ahli iman akan tergukah tidak ingin capek disitu saat inilah waktu kita untuk berbekal agar jangan sampai kita melewati padang masyar itu kita menemukan capek semacam untuk siapa tanjakan itu panjang seperti itu padang masyar puluhan dan ratusan ribu tahun itu bagi orang-orang yang ahli maksiat tapi ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah tidak akan melewati itu semuanya akatami melewati seperti kilat dia melewati dari awal dibangkitkan dia melihati semuanya dan mereka juga bahkan melihat semuanya mereka bisa menyaksikan kejadian itu semuanya cuma bagi Allah disingkat waktunya untuk dia yang bagi orang tahun puluhan bahkan ratusan ribu tahun tapi bagi kelompok-kelompok tersebut melewati itu semua seperti kilat sampai digambarkan oleh Nabi Mabainan Duhri Wal Asri seperti orang yang melewati antar waktu Duhur dengan Asar begitu cepatnya apakah kalian tidak rindu untuk melewati padang masyar seperti antara Duhur dengan Asar yang rindu saat inilah waktunya kita untuk pesan tiket itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati